Hai 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 coba tasnya tolong dibuka ya sudah coba yang lain coba yang lainnya ke depan Hai ini udah ayo jalan terus hai 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 Karatega Terima kasih telah menonton 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 Dewi, ayah kabulkan permintaanmu untuk menerima Tommy Jadi, ayah menerimanya? Terima kasih, Pak Terima kasih, Nona Akan tapi, untuk sementara Kau bekerja sebagai pelayan Kapan kau baru boleh ikut latihan Saya akan beritahukan padamu Baik, Pak Oh ya, Dewi? Antarkan dia ke ruang depan Dan perkenalkan pada murid-murid yang lain Ya, ayah Terima kasih Terima kasih Terima kasih, Pak Selamat pagi, Kak Selamat pagi, Kak Selamat pagi Tanpa seizin saya Motor sudah saya bersihkan Cucikan itu Baik Terima kasih, Pak Selamat pagi, Kak Selamat pagi, Kak Selamat pagi, Kak Terima kasih, Pak Selamat pagi, Kak Selamat pagi, Kak Bangun Bangun Kau mau berlatih? Mari 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 Bangun Ayo bangun Bangun Cepat 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 Bangun Bangun unn Bangun 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 Tommi, Tommi, kenapa gao? Ramos Apa yang terjadi? Kak Omar memukul dia Cepat ambilkan obat Iya Tommi, Tommi Tommi, Tommi Pak Guru, Pak Ketua Apa yang terjadi? Diluka oleh Kak Ramos Ramos Selalu berbuat gara-gara Keras kepala Ketua Ini bukan kesalahan Kak Ramos Sebetulnya Kesalahanku sendiri Kenapa? Karena Ilmu karate saya Jauh Lebih rendah dari ilmu Kak Ramos Lekas bawa dia istirahat ke belakang Ayah Saya tidak mengerti Mengapa sampai saat ini Tommi masih belum diizinkan berlatih Tentang ini Aku punya rencana sendiri Apakah dia kurang memenuhi syarat? Sebaliknya Tommi adalah seorang anak yang berbakat Akan tapi Lalu Ayah ingin menguji ketabahannya? Eee Memang benar Kata-katamu Untuk mencari kepintaran Harus bersusah payah lebih dahulu Baiklah Mulai besok Ayah mengizinkan Tommi untuk berlatih Hahaha Apa? Apa? Pak ketua telah mengizinkan Aku berlatih Sekarang Tidak boleh panggil ketua Harus panggil pak guru Jadi Aku telah diizinkan Berlatih Jangan lupa Ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas dorongan semangatmu. Tapi ingat, saat pertandingan tingkat provinsi sudah dekat, kau harus rajin berlatih. Baik. Tommy. Ada apa, Kak Ramos? Ayo pergi menyapu. Baik, Kak. Dewi, akhir-akhir ini kau kelihatannya berubah. Aku tahu, kau mencintai si tukang beca itu. Kau jangan bicara sembarangan. Ingat, Dewi. Ryu dua masih jauh dibandingkan dengan sabuk hitam. Hush. Silahkan. Hush. Hush. Silahkan, Paul. Adih-me. Assalamualaikum 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 Cepuk tangan untuk saudara Tommy sebagai juara pertama. Saudara Zadiarta sebagai juara kedua. Sekarang saya akan melatih bukulan papan. Baik. Perhatikan. Sekarang coba kamu. Baik. Oh Tommy. Kita bertemu lagi. Saya tidak menerima kekalahan darimu sewaktu pertandingan. Sekarang saya datang untuk menantang kau. Kenapa diam saja? Saudara Zadiarta. Kepandean karate bukan dipergunakan untuk berkelai. Ini bukan urusamu. Saya datang kemari untuk bertanding dengan dia. Jangan memaksa kami. Tommy. Kalau mereka memaksa, ya layani saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tommy, ampunilah dia Lain kali akan kutantang kau Selamat pagi kak Yananto Selamat pagi Kau sedang menyapu Iya ini sudah biasa Sesudah menyapu, lekas berlatih ya Ini orangnya pak Oh, kau yang berama Tommy? Kenapa berani mukul orang? Iya, tapi Ini hanya kesalahpahaman saja Saya sama sekali tidak mengira Kalau hal ini bisa menjadi Kau bicara senaknya saja Sekarang, saya akan beli pelajaran padamu Berhenti Pak guru Oh kau Ketua gadal hitam Ada persoalan apa? Anak buahmu Tommy Melukai anak buahku Betul? Ya Pak guru Ini bukan kesalahan Tommy Saya diartai mendesak Tommy untuk berkelai Ini bukan urusanmu Pergi Pak guru Saya lahir menyuruh Tommy untuk berkelai Kalau mau hukum Hukumlah saya Kau mengizinkan orang yang lemah Akan kuajar kau Cepat minta maaf Pada ketua gadal hitam Pak ketua Saya minta maaf Baik Demi untuk ketua setiap Saya memahamkanmu Ayo pergi Pak guru Semuanya ini adalah kesalahan saya Hukumlah saya Pak guru Perkumpulan kita sudah dicemarkan oleh Tommy Menurut peraturan Dia harus kena hukum Ayah Keterangan dari fiat gadal hitam Belum bisa dipercaya sepenuhnya Apa Tommy sudah mengakui perbuatannya Dia harus dikeluarkan dari perkumpulan kita Tommy Jawablah Apakah kau yang memulainya Pak guru Dia sudah mengakui perbuatannya Harap pak guru menghukumnya Baiklah Atas nama perkumpulan elang emas Saya mengeluarkan Tommy dari perkumpulan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih. Silahkan. Saya mengerti, waktu itu kau mengaku salah. Sebenarnya, maksudmu adalah untuk menghindarkan kemarahan Pak Guru. Sebetulnya, Pak Guru tidak sampai hati untuk mengusirmu. Minum, Tuan. Minum dua. Baik. Bagaimana keadaan Pak Guru? Baik. Cuma Dewi merasa sedih. Setelah mendapat kabar, kau menjadi tukang becak lagi. Dan Kak Ramos menaruh hati badannya. Dan akan mempersunting Dewi. Jelas sekali. Ini adalah siasatnya. Kenapa? Setelah dia berhasil mempersuntingkan Dewi. Dia akan menggantikan kedudukan Pak Guru. Oh iya, pertandingan persahabatan sudah dekat. Gua harap Kak Yananto bisa jadi juara. Ya. Terima kasih. Silahkan. Koran. Koran, koran, koran. Koran, koran. Koran, ma. Koran. Dek, korannya, dek. Ini warna. Terima kasih, Om. Terima kasih. Koran, koran, koran. Koran. Eh, sini. Terima kasih. Ramos. Apa? Kau mau melamar Dewi? Betul. Ini adalah cara yang baik untuk mengangkat nama perkumpulan Langmas. Oh, aku mengerti. Kau hendak menguasai perkumpulan Langmas. Benar. Untuk mengambil alih kepemimpinanku, aku tidak keberatan. Tapi mengenai lamaranmu, tidak kukabulkan. Apakah aku tidak cocok mempersunting Dewi? Hmm, terus terang saja. Dengan keadaanku seperti sekarang ini, aku tidak sulit mencari pekerjaan di tempat lain. Demi kepentingan perkumpulan, pasti Dewi tidak menolak lamaranku. Aku tidak menghalangimu. Kau boleh mencari kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Silahkan. Apakah Pak Guru mau mengeluarkan saya dari perkumpulan ini? Hmm, kau mengkhianati aku. Dewi adalah putri tunggalku. Dia tidak akan kawin dengan pengkhianat. Baiklah. Semoga Pak Guru tidak menyesal. Ayah. Dia, Will. Ayah. Ayah, tindakan ayah memang tepat. Saya tidak mau kawin dengan seorang pengkhianat. Ramos telah keluar sebagai juara. Biarlah, akan kubujuk dia. Koran, koran, koran. Koran, koran. Koran, Mak. Koran. Dek, korannya, Dek. Ini orangnya. Terima kasih, O. Terima kasih. Koran, koran, koran. 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 Eh, sini. Terima kasih. Ramos. Apa? Kau mau melamar Dewi? Betul. Ini adalah cara yang baik untuk mengangkat nama perkumpulan Langmas. Oh, aku mengerti. Kau tidak menguasai perkumpulan Langmas. Benar. Untuk mengambil alih kepemimpinanku, aku tidak keberatan. Tapi mengenai lamaranmu, tidak kukabulkan. Apakah aku tidak cocok mempersunting Dewi? Hmm, terus terang saja. Dengan keadaanku seperti sekarang ini, aku tidak sulit mencari pekerjaan di tempat lain. Demi kepentingan perkumpulan, pasti Dewi tidak menolak lamaranku. Aku tidak menghalangimu. Kau boleh mencari kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Silahkan. Apakah Pak Guru mau mengeluarkan saya dari perkumpulan ini? Hmm. Kau mengkhianati aku? Dewi adalah putri tunggalku. Dia tidak akan kawin dengan pengkhianat. Baiklah. Semoga Pak Guru tidak menyesal. Ayah. Dewi. Ayah. Ayah. Tindakan ayah memang tepat. Saya tidak mau kawin dengan seorang pengkhianat. Ramos telah keluar sebagai juara. Biarlah, akan kubujuk dia. Oh, kau adalah Pak Ramos. Sendirian. Hmm. Dari siapa kau tahu nama saya? Juara karate, pelatih elang mas, siapa yang tak mengenalnya? Ah, sudahlah. Jangan sebut-sebut lagi elang mas. Kenapa? Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengan elang mas. Hah? Jadi kau sudah pindah dari elang mas? Hmm. Apa kau kira aku akan menyesal, ha? Oh, tidak. Oh, tidak. Dengan predikat juara karate, kau tidak sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hmm. Kalau ada yang mau mengundang saya menjadi pelatih, saya akan melihat dulu syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Maaf, aku mengganggu kalian berdua. Ah, kau ketua dari Naga Sakti. Hah? Ya, mengucapkan selamat. Apa? Aku juara. Hah? Kau mau menangkan saya? Oh, tidak. Aku mau mengangkat kau jadi pelatih. Apa syaratnya? Ah, sudahlah. Minum saja dulu. Syaratnya nanti kita bicarakan. Ah. Hmm. Hah. Hahaha. Tommy tidak ada. Jadi, dia keluar. Betul. Ada apa? Tolong beritahu pada Tommy. Pak Guru sakit. Harap dia segera menjenguknya. Hmm. Baik, akan saya beritahukan. Hmm. Terima kasih. Ayah, ini obatnya diminum. Ah. 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 Pak Guru. Tommy. Pak Guru. Saya minta maaf. Karena saya datang terlambat. Tidak apa. Asal kau masih ingat padaku. Itu sudah cukup. Budi baik, Pak Guru. Tidak akan saya lupakan seumur hidup. Ah. Apa pekerjaanmu sekarang? Ah. Karena tidak ada lowongan. Saya kembali menarik beca. Bagus. Bagus. Usaha sendiri lebih baik. Daripada menggantungkan diri pada orang lain. Pak Guru. Ini saya belikan untuk Pak Guru. Harap Pak Guru menerimanya. Terima kasih. Kau baik sekali. Ini hasil usaha diri bayamu. Dewi. Ambilin. Pak Guru. Beristirahatlah Pak Guru. Saya akan sering menjenguk Pak Guru kemari. Iya. Tommy. Nampaknya. Kau masih belum mengerti maksudku. Pak Guru. Saya. Kak Tommy. Maksud ayah. Agar Pak Tommy bisa mendamping ayah seperti dulu. Pak Guru. Pak Guru. Tommy. Juan. Mulai. Yami. Dua langkah mundur ke belakang. Us. Kau capek ya. Mari ke kamarku. Kita bicara. Baik. Merokok. Terima kasih. Begini, Saudara Ramos. Kini perhatian kalangan karate terpusat pada kita. Kita mempergunakan kesempatan yang baik ini untuk bertindak. Saya berambisi untuk menguasai semua perkumpulan karate. Apa maksudmu termasuk juga perkumpulan elang mas? Ya. Jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh ya. Dekat dikit ya. Ya, ya. Yang kuat. Selamat pagi Dewi. Pagi. Dewi, bagaimana dengan keadaan Pak Guru? Agak baik kan. Saya mau pergi beli obat. Biar aku yang membelinya. Kalian kan mau latihan. Tidak apa. Kau temani Pak Guru saja. Tolong bawakan. Tolong bawakan. Tolong bawakan. Tolong bawakan. Sekarang kau jadi pelatih ya. Hah? Ada perlu apa kau datang kemari? Aku ingin mencoba kepandainmu. Peraturan perkumpulan. Kak Ramas tahu sendiri. Baiklah. Kita satu lawan satu. Kalau Kak Ramas memaksa. Akan saya layani. Silahkan. Ayo. Irwan. Maju. GSA对ang salat. Jyat. 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 Youieten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau memang pantas menjadi seorang pelatih. Mari layani, sayang. Baiklah, akan kulayani. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 pergi Tommy kau mempunyai rezeki yang baik aku tidak memerlukan kertas ini lagi baiklah aku akan menulis surat malam ini juga Hai dan besok kau berangkat baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketua kau yang bernama Tommy selamat datang di Hongkong ya saya Tommy surat pak gurumu telah kubaca saya harap kau tekun belajar saya mengharapkan bimbingan ketua sebaiknya kau beristirahat baik Tommy ini surat untukmu benar kan ya Dewi kepergian Tommy sudah dua minggu bukan tidak sudah lima belas hari dia pergi ayah kau lebih ingat Hai Tommy adalah anak baik dia ada kemauan untuk maju ayah jangan bicarakan dia lagi dia sudah pergi begitu lama pucuk surat pun belum dikirim olehnya mungkin belum ada waktu untuk menulis surat sabar Hai sabarlah anak ayah tahu kau sudah rindu padanya pak pak guru ada surat dari Tommy ah sekarang Dewi tak usah khawatir kau lah yang membacanya yang terhormat pak guru apa kabar pak guru pada hari keberangkatanku ternyata sore harinya saya tiba di Hongkong dengan selamat saya diterima langsung oleh ketua dan esok harinya saya mulai latihan latihan-latihan yang kupelajari disini telah menambah kepandaianku saya akan berjuang terus untuk memenuhi harapan pak guru tolong sampaikan salam hangat saya buat kaya nanto janji tewi 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 ayah memanggil saya kau sudah melamun kalau ada waktu balaslah segera surat Tommy baik ayah nah seperti itu silahkan kau berdiri ya mulai yah bagus 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 sekali berdiri kun Ya selesai Mulai Kak Bagus sekali Kau berlatih sendiri ya Ya Perentuan lulus belajar Sudah dekat Malu kalau tidak lulus Betul Kau sudah lama tinggal disini Kalau kau lulus Tentu kau kembali ke Indonesia Ya Sudahlah mari kita pulang Baik Susai Terima kasih telah menonton! 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 Hei! Keluar dari sini! Jangan injak sini lagi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.